Lambayan tangan terakhir Sutomo, pedagang sebangka sebelum tewas dibacok Dede, sempat minta tolong. Lambayan tangan itu bak lambayan terakhir Sutomo, pedagang sebangka di Kramatjati, Jakarta Timur, yang tewas usai disiram air keras lalu dibacok seorang pria bermasker bernama Dewi Jaya. Sutomo meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ia sempat meminta tolong ke sejumlah orang yang ada di lokasi peristiwa berdarah itu pada 8 Januari 2024 lalu. Sayang, sejumlah orang itu nampak diam diduga takut dengan pelaku. Detik-detik Sutomo disiram air keras hingga dibacok juga terekam CCTV. Rekaman video yang memperlihatkan peristiwa itu kini juga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Sutomo tampak disiram air keras oleh Dede yang kala itu menggunakan masker dan sweater. Terlihat Sutomo yang berjalan di Los Buah Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur itu mulanya sedang melayani pembeli. Tiba-tiba datang, Dede langsung menyiramkan sebuah cairan yang diduga air keras ke tubuh Sutomo. Tampak air itu mengenai badan Sutomo yang membuatnya langsung kesakitan. Tak sampai di situ, Dede juga memukuli korban yang hanya bisa menunduk karena tersiram air keras. Sutomo hanya pasrah sampai Dede mengeluarkan sebuah celurit dari dalam jaketnya. Dede kemudian membacok Sutomo beberapa kali hingga membuat tubuh korban berdarah. Dede terdengar bereaksi sambil berteriak bak meluapkan kekesalannya. Tubuh Sutomo akhirnya amruk setelah celurit yang dibawa Dede menancap di bahunya. Setelah melakukan aksinya, Dede langsung kabur. Terlihat ada beberapa orang yang melihat kejadian saat Sutomo dibacok pelaku. Namun orang-orang tersebut hanya diam, diduga takut menjadi sasaran pelaku. Sutomo dalam keadaan duduk bersimbah darah, sempat melambaikan tangannya lalu berteriak minta tolong. Tolong, teriaknya dikutip dari video yang diunggah Instagram Ad Merekam Jakarta selasa 9 Januari 2024. Dari rekaman CCTV terlihat peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Dede pun ditangkap polisi tak lama setelah melakukan aksinya. Terkait motif Dede membunuh Sutomo, Kapolsek Ramadjati, Kompol Tuti A ini pihaknya belum bisa memastikan. Motif masih kami dalami soalnya baru ketangkap tadi dan kami masih dalami, tuturnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!